mengalah ke sana karena memang itu yang dilaporkan hanya KDRT untuk domisinya tetap tinggal mereka masih bersama dengan status alamat yang sama kita belum dalam misalnya itu karena memang hanya dilaporkan untuk KDRT setelah adanya konfirmasi dari pihak kepolisian walau belum jelas secara pasti tentang buruhara KDRT yang disebut-sebut menimpa Leslar antara Lesti dan Dilar benarkah demikian masih menjadi tanda tanya dan Ariel Lobster sang asisten Leslar memberikan pesan bijak terkait hal tersebut terkait hal nyatanya Leslar lover pada semua penasaran tentang kabar itu kemudian Ariel di feed instagramnya memberikan Bismillah tetap lihat ke depan kata Bang Boril pesan bijak sana namun tentunya membuat rasa penasaran kita semua apalagi ntar malam ada acara yang cukup spektakuler yakni infotainment world yang akan diselenggarakan oleh SGPB apakah ini adalah bagian dari trik mereka itu tentunya kalau kalian para Leslar lover yang pada penasaran tentang kebenaran acara tersebut tentang kebenaran masalah gonjang ganjing Prahara KDRT Leslar tentu kalian ntar jangan lupa jam 21 kita pantengin yang namanya acara SCTV benarkah Resti dan Bilar itu tidak hadir di acara tersebut atau mereka malah mesra di acara tersebut tentu karena ini adalah acara infotainment kita tentunya semua pada penasaran tentang kebenaran yang namanya KDRT yang disebut-sebut dilaporkan oleh Lesti Club Poles Metro Jakarta Selatan ya kebenarannya konfirmasi nyatanya adalah nanti ketika sambil kalian lihat ya ini ya komen-komen dari sahabat-sahabat kita ketika ingin belas lagi ketika Lesti dan Bilar tidak hadir berarti kemungkinan kebenaran terjadi KDRT itu mendekati benar tetapi kalau Lesti dan Bilar hadir di acara tersebut itu adalah trik dari S3 Marketing tentu itulah harapan kita sekalian kita berharap tak terjadi sesuatu yang ya membuat kita kurang nyaman tak enak dengan KDRT yang diisukan digosipkan pada Lesla kita berharap itu dijauhkan dari kita sekalian dan juga Lesla tentunya guys ya tak hanya Mimin tentunya tetapi semua Lesla Lover mendoakan hal tersebut kita mendoakan semua yang kita lihat itu adalah nyata kebaikan kekiutan kegesrekan dari Lesti dan Bilar itulah harapan kita sekalian tentunya guys tetapi kalian perlu ingat bahwa antar malam adalah acara infotainment yang mana infotainment kan tentang gosip-gosip dan segala macamnya kalau Lesla emang hadir berdua antar malam kita akan berbahagia karena itu adalah bagian dari rencana Infotainment SCTV Award 2022 yang membuat tapi kes banget kes ya semalam datang gue dalam keadaan terguncang atau seperti apa? nanti kecek meski datang sendiri atau sama apa sopia? sama sopia makasih dari ketinggalan kemudian 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 untuk suaminya untuk untuk itu jam berapa Bu? kalau boleh proses pelaporannya sendiri memakan waktu berapa lama sih Bu? semalam itu dengan Dede? jadi saudari kita yang melakukan yang 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 dari tidak yang 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 juga ter filtering Terima kasih Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton